Hai nah ini lebih gantengnya kita pakai ini caranya kita pukul-pukul sini nah seperti ini banyak kita balik Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Witasadlau Oke kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat nap-nap roda untuk gokar dan bisa juga digunakan untuk nab gerobak gerobak jadi ini nap untuk diaplikasikan ke roda mobil nah di roda mobilnya ini roda mobil bekas Aila ini Aila Oke sekarang kita bicara bikin napnya dari gear Oke sekarang kita bikin dudukannya atau kenapnya eh nih nap dari roda ya kedudukan roda pelek peleknya menggunakan eh gear bekas sini gear bekas motor nah ini saya ada dua memang digunakan untuk kanan kiri jadi gear mana aja di motor apa aja bisa digunakan tapi lebih baik sih gear yang seperti ini full ya cuman ada lubang-lubang asli cuman ada lubang-lubang inti dari bautnya aja daripada yang kayak gini yang banyak lubang-lubangnya jadi ini kita harus eh kelasnya akan lebih banyak nah caranya kita menentukan titik lubangnya kita bikin dulu kita bikin dulu dari kardus kardus bekas kita bikin dari kardus bekas malannya nah ini saya udah bikin jadi kita samakan sama dudukan lubang baut roda mobil jadi roda lubang baut roda mobil itu berbeda-beda guys dari misalnya mobilnya mobil carry eh Aila dan lain sebagainya itu beda-beda jadi kita harus bikin malannya sendiri nah ini saya menggunakan eh kardus bekas bagaimana cara kita bikin malnya Mari kita bikin yang pertama kita siapkan eh dus bekas nah kita bikin sekiranya selebaran ini tak asal aja potongnya sampai kurang lebih bisa masuk ke eh lingkaran baut kita potong bagusnya pakai cetakan juga seperti ini kita asalnya dulu nah ini masih terlalu besar kita kecilkan lagi nah ini masih agak terlalu besar ini lebih gampangnya kita kita pakai ini kita jadikan sebagai cetakan kita jadikan sebagai cetakan kita bikin cetakan nya sebesar gear udah selesai bulat jadi kita yang pertama adalah kita bikin lubang tengahnya lubang tengahnya ini cel ini celanya kita pukul-pukul sini ini kita pukul sampai ini ini terbuka 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 lingkaran tengah nah seperti ini guys di lingkaran tengahnya sudah terbentuk ya lingkaran tengah ini sama seperti lingkaran tengah di lingkaran tengahnya sama nah ini nanti patokan untuk titik lubang bautnya ini udah tengah seperti ini bandnya kita balik nah nah tinggal kita kasih tanda menggunakan speedol kita bikin bulat aja kita bikin bulat aja nah udah selesai bikin bulatnya berarti tinggal kita lubangi sesuai bulatan tadi guys nah ini berarti ini tanda bulat-bulatannya ini kita lubangi 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 ini yang saya tandai nah kalau yang ini lubang buat pelek carry ini beda dikit beda berapa mili ini tinggal kita lubangi kemudian kita samakan disini tengahnya nah pun kita tarik cari titik untuk mengebor jadi ini tinggal kita bor seperti ini setelah kita lubangi nah pas di tengah nah ini guys kita lubangi 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 nah tinggal kita bor jadi mata bornya dari yang kecil-kecil dulu baru sampai yang besar kurang lebih seperti itu guys kemudian setelah kita lubangi nanti ujungnya biar kuat nah ini jadinya kurang lebih seperti ini guys nah kurang lebih jadinya seperti ini nah ini sedikit menghemat biaya untuk pembuatan gokar maupun pembuatan berobak misalnya ya ini bisa teman-teman bikin karena tidak di semua tempat itu ada tempat jual ronsokan yang murah gitu ya nah ini seperti ini tinggal kita pasangkan ke roda mobilnya oke sekarang ini gokar nah ini gokar yang sebelumnya yang ada di video jadi akan kita upgrade menggunakan balon mobil ini ini untuk supaya lebih tinggi biar tidak agak serup ketika masuki lubang-lubang gitu ya oke guys sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat terima kasih